Yesus kan manusia, masa manusia, masa Tuhan berak, masa Tuhan tidak mampu membela diri. Nah inilah yang tidak difahami oleh saudara kita itu. Sehingga kita harus ngomong, saya harus ngomong. Diri Yesus itu adalah anak manusia. Orang Kristen adalah orang Buddha kok. Agama Kristen adalah agama rendah. Agama orang-orang bodoh. Paulus mengatakan kepada Jemaat Korintus, waktu awal kekristenan berdiri di Korintus. Yang percaya itu yang bodoh loh. Yang pintar-pintar gak mau percaya. Yang percaya itu adalah yang rendah diantara kamu. Bayangkan agama Kristen menyebar sebagai agamanya orang bodoh, agamanya budak, agamanya orang kurang terpelajar. Siapa mau ikut agama seperti ini? Dulu agama saya Kristen, Kristen protestan. Saya sangat rajin ke gereja, dan salah satu menjadi bagian dari musik gereja. Saya dulu juga rajin sekolah minggu, dan sempat menjadi juga guru sekolah minggu. Tapi sekarang, Alhamdulillah, saya sudah masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu yang namanya pendeta Saifuddin Ibrahim ini adalah seorang penista. Sudah jadi tersangka penista agama Islam. Dan kini masih bebas berkeliaran, masih bebas kuar-kuar. Tetapi tunggu saja azabnya. Azab bagi Saifuddin Ibrahim ini, azab di dunia dan juga di akhirat. Di dalam beberapa ayat suci Al-Quran, sudah diberikan peringatan ya, untuk siapapun, tinggal dimanapun, kapanpun, termasuk umat muslim sekalipun. Apalagi orang kafir dan munafik. Pada zaman sekarang saat ini ya, yang menghina agama Islam, sekaligus mengolok-ngolok. Maka sudah sangat jelas sekali akan mendapatkan kebinasaan di akhirat. Di akhirat kekal. Di dunia, sudah banyak contoh ya. Para penghina Islam ya, penghina Al-Quran, penghina Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah akhir kehidupan atau menjelang ajalnya? Sungguh-sungguh sangat mengenaskan. Kalau di akhirat, mendapatkan azab yaitu siksaan di neraka, kekal. Sehingga tidak akan bisa dikeluarkan lagi dari neraka. Dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertobat. Sebab termasuk dalam jenis dosa yang tidak terampuni. Dosa menistakan Islam. Menghujat Rasulullah, menghujat Allah. Dosa yang tidak terampuni. Di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 40. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran. Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan. Maka janganlah kamu duduk beserta mereka. Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik. Dan orang-orang kafir di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita tunggu saja. Bagaimanakah azab yang akan ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Saifuddin Ibrahim ini. Nah, saudara-saudara. Orang-orang seberang sana selalu menghina Yesuskan manusia. Masa manusia, masa Tuhan berak. Masa Tuhan tidak mampu membela diri. Nah, inilah yang tidak difahami oleh saudara kita itu. Sehingga kita harus ngomong, saya harus ngomong. Diri Yesus itu adalah anak manusia. Ya, sudah clear ketika Saifuddin Ibrahim mengatakan diri Yesus itu adalah anak manusia. Artinya, sebagai manusia biasa juga makan, minum, punya rasa lapar, rasa haus. Dan lalu akhirnya BAB seperti yang dikatakan Saifuddin Ibrahim tadi. Tetapi tidak ada ceritanya umat Islam menghina seperti itu. Itu adalah karangan dari Saifuddin Ibrahim sendiri. Yang ada terjadi justru ada di dalam ayat Bible punya Saifuddin Ibrahim sendiri yang menghina dan melecehkan Yesus. Dengan mengatakan bahwa orang yang mati digantung di atas kayu salib adalah makhluk terkutuk. Itu ada ayatnya di dalam Bible. Nah, pertanyaannya siapakah sebenarnya yang menghina dan melecehkan Yesus? Sedangkan di dalam Islam sangat jelas sekali Nabi Isa atau Yesus ya adalah sosok yang dimuliakan di dalam agama Islam. Bahkan sangking dihormatinya Nabi Isa di dalam Islam, Nabi Isa masuk di dalam jajaran Rasul-Rasul Ulul Azmi. Nabi-Nabi yang terpilih, itulah ya Nabi Isa sangat dimuliakan di dalam Islam. Dulu agama saya Kristen, Kristen Protestan. Saya sangat rajin ke gereja dan salah satu menjadi bagian dari musik gereja. Saya dulu juga rajin sekolah minggu dan sempat menjadi juga guru sekolah minggu. Tapi sekarang, Alhamdulillah, saya sudah masuk Islam. Islam itu indah. Kalau ada yang masuk Islam seperti ini, saya selalu teringat akan pesan yang viral yang diucapkan oleh Saifuddin Ibrahim yang mengatakan begini, gak usah, gak usah masuk Kristen di Kristen banyak penipu. Dan juga pesan susulan yang tidak kalah viralnya berbunyi seperti ini, jangan masuk Kristen di Kristen banyak manusia-manusia jahat. Nah, pesan itu terucap dari mulut Saifuddin Ibrahim sendiri. Sehingga apa akibatnya ya? Akibatnya adalah banyak sekali orang Kristen rame, berbondong-bondong, meninggalkan gereja, meninggalkan agama Kristen, dan lantas rame pula berbondong-bondong, bersyahadat, dan masuk Islam. Nah, sahabat itulah buah dari penghujatan dan penistaan Saifuddin Ibrahim terhadap Islam. Ternyata sangat-sangat merugikan kekristenan sendiri. Tiap hari, pasti ada yang masuk Islam. Tiada hari tanpa mu'alaf. Di seantero negeri, belum lagi yang di luar negeri. Setiap hari, pasti ada yang masuk Islam. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sahabat, mari kita doakan untuk semua saudara-saudari kita yang mu'alaf mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga menjalankan syariat-syariat agama Islam. Terima kasih, sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih telah menonton!